Seluruh keluarga pelaku dikenal oleh adik angkatnya ini, suami korban. Tiga hubungan mereka sangat hubungan kekeluargaan yang bagus lah. Mereka selalu ada hubungan kontak. Pada tahun 2022, suaminya ini pulang ke Aceh. Mereka melikah di sana dan melikah dengan perempuan yang sekarang menjadi korban. Pada Desember 2022, mereka sudah punya anak umur 10 bulan. Mereka berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, suami istri dan anak bayinya. Mereka mengadun nasib di Jakarta, tinggal di daerah Pandemangan. Pada bulan Januari, suami korban memperkenalkan anak istrinya ke keluarga pelaku. Sebagai orang tuangkannya, dia datang ke rumah di sana. Bertemu dengan keluarganya, dengan adik-adik pelaku. Diperkenalkan ini istrinya, ini anaknya. Setelah itu, pelaku datang menemuin mereka. Dengan kata-kata, kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya ya. Ini rumah kos saya sekarang di daerah Pandemangan juga, di tempat DKB. Kemudian, kejadian pertama, pada tanggal 20 Februari, dia diundang ke rumah, pelaku undang mereka ke rumah, suruh datang ke tempat kosnya. Di sana, dengan alasan, berarti sudah ada niat ya. Dengan alasan supaya beli buangi, pengharu. Saat itulah, tanggal 20 Februari, terjadi perkosaan pertama. Tapi itu memang tidak lama, karena suami korban itu pergi belanja itu kan tidak lama. Tapi sempat, waktu itu tidak terjadi. Tanggal 20 bulan itu sudah terjadi. Lepas saat itu. Dengan rencaman, supaya jangan sampai, apa-apa namanya, diberitakan kepada siapapun, kepada suami, kalau sampai kamu kasih tahu, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Buah ancaman kayak gitu, yang terlalu kan, dan juga berani. Jadi dia, kejadian pertama itu, dia tahan sendiri. Pelakunya berapa orang, Pak? Satu. Semuatu. Pelaku tunggal aja. Tempat kejadiannya di? Di... ...Posan Pademangan. Ada alamat yang saya... ...saya... Kejadian kedua terjadi pada 3 Maret. Jadi durasinya cuma 20 bulu hari, terus 3 Maret. 3 Maret itu kejadiannya karena... Entah 2 minggu, Pak, ya? Entah 2 minggu. Entah 1-2 minggu. Entah 1-2 minggu. 12 hari. Ya, mereka ini tinggal di tos-tosan yang beneng-beneng gitu. Mungkin lampunya juga curian dari UPLN, Jangan tahu, ya? Diputus lampunya. Pada tanggal 2 itu udah diputus lampunya. Tapi mereka masih bertahan di situ. Jadi kalau di situ katanya kalau pintu dibuka, pintu dibuka kepanasan. Tapi kita alhamdulillah sekarang saya... ...dari melepasan serse, baik semua dari kalir dan aparat-aparatnya... ...sudah melaksanakan... ...missalnya, kalau melaksanakan... ...pukus yang baik. Kalau penama korban sama saksi, siapa saja, Pak? Korban dengan saksi, apa saja? Yang namanya? Nama? Namanya... Inisial. Inisialnya, HM. Korban. Kalau saksi, suaminya... Namanya... Hidi. 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 Terakhir, Pak. Sebutkan nama Bapak berserta teman-teman kuasa hukumnya. Baik. Tapi dari kuasa hukum ditanganin oleh kantor hukum... ...SAB, partner. Yang menangani kasus ini... ...saya sendiri, T. Arifin. Bersama arkan saya, Pak Jali. Dan... ...advokat Rokat Rokatau.